Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Jemaat HKB Pardamian, Seugianya hari ini kita melaksanakan pertanyangan, namun karena keadaan yang memaksa kita untuk tetap di rumah saja, Oleh karena itu kami dari Majelis HKB Pardamian melaksanakan video ini sebagai panduan kepada kita, yakni kotbah untuk pertanyangan hari ini dan besok yang didasarkan pada surat Petrus yang pertama, pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, saya akan membacakannya untuk kita semua. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipe muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikianlah sabda firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di tengah sukacita pascah yang sedang kita rayakan di hari-hari ini dan minggu-minggu yang akan datang, yakni kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang mengalahkan maut dan dosa. Sekaligus juga di kesedihan kita dan penderitaan kita karena keadaan, yakni belum berakhirnya pandemi virus corona, COVID-19. Tetapi tetap Tuhan menyapa kita melalui firman yang hari ini, bahwa kelahiran kita, yakni kelahiran kembali, yang karena kebangkitan Yesus Kristus, pengharapan yang kita peroleh juga karena kebangkitan Yesus Kristus, penebusan yang dapat kita ambil karena darah Yesus Kristus dan penyucian yang kita terima. Karena Yesus Sang Juru Selamat kita menginginkan kita melalui firman hari ini, di dalam menjalani hidup kita sehari-hari, terutama di dalam kehidupan kita pada masa ini, yakni melalui firman Tuhan ini ada empat hal yang saya singkat sebagai empat M. Yang pertama adalah membuang. Yang dimaksud membuang di sini adalah seperti yang tertulis di ayat yang pertama, Buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Di dalam Alkitab kita ini, kata buang tak pernah mengatakan supaya diambil kembali. Berarti kata buang di sini untuk benar-benar meninggalkan, serta membuang dan tak pernah mengambil itu atau melakukan itu. Di dalam hidup kita sehari-hari juga, melalui kita yang sudah ditebus, kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah disucikan, Tuhan Allah menginginkan bahwa setiap orang selamat harus membuang kejahatannya, membuang tipu muslihatnya, membuang segala kemunafikan, kedengkian, dan fitnahnya. Tanda yang kedua dan menjadi M yang kedua melalui firman Tuhan hari ini adalah menjadi. Kalau yang pertama adalah membuang kejahatan, yang M yang kedua adalah menjadi, yakni dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudara yang terkasih, kita harus sama seperti bayi yang baru lahir, dimana vitamin yang menyehatkan, sesuatu yang menyelamatkan adalah air susu dari ibunya. Seperti itu juga kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita harus menjadikan Yesus sebagai juru selamat dan sebagai yang menyelamatkan kehidupan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus haus, kita harus menginginkan, kita harus membutuhkan Yesus Kristus di dalam gerakan, di dalam persekutuan, dan di alam arus kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga adalah mendatangi. Kalau yang pertama membuang, kedua menjadi. Yang ketiga adalah mendatangi. Dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Kita harus mendatangi dia, mendatangi Yesus sebagai batu yang hidup, yang juga menghidupkan kita kembali sebagai orang-orang yang diselamatkan. Tidak ada seperti Yesus, yang dilihat orang sebele, yang dilihat ketika itu bukan apa-apa, tapi yang bukan apa-apa, menjadi sangat berharga, dan menjadi motor untuk menggerakkan dan menghidupkan kembali. Bukan hanya Yesus sendiri, tapi kita semua di dalam kehidupan kita. Kita harus mendatangi Yesus Kristus, karena dialah yang menjadi pemacu, dalam arti dialah yang membuat kita semua, pada akhirnya akan dibangkitkan kelahan. Dan M yang keempat melalui firman Tuhan ini adalah membiarkan, yakni seperti yang tertulis di 1 Petrus 2 ayat yang kelima, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup, untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani, yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kita telah mendatangi dia sebagai batu hidup. Sekarang biarkanlah dirimu dipakai sebagai batu hidup juga, yakni persembahan rohani, yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kita harus membuang kejahatan, dan segala sifat-sifat yang buruk, karena kita sudah diselamatkan. Kita juga harus menjadi bayi yang haus akan kehidupan, yakni Yesus Kristus yang penuntun kita di dalam hidup kita, dan mendatangi dia sang batu hidup, dan membiarkan kita juga menjadi batu hidup persembahan kepada Allah. Sehingga meskipun kita sekarang menderita Bapak Ibu, meskipun sekarang kita sedih karena yang terjadi di negara dan dunia ini, kita tetap belajar dan mengerti manakah kehendak Allah di dalam hidup kita. Kita menjadi mengenal diri bahwa kita adalah manusia yang ratu. Tetapi di dalam kerapuhan itu, Tuhan menguatkan kita melalui keselamatan yang telah dia berikan melalui anaknya Yesus Kristus. Oleh karena itu, marilah kita Bapak Ibu mengingat 4M sebagai tanda orang yang sudah diselamatkan, membuang kejahatan, menjadi bayi yang haus akan kehidupan dari Allah, mendatangi dia sang batu hidup, dan membiarkan kita sebagai batu hidup menjadi persembahan bagi Allah karena Yesus Kristus. Sampai jumpa di video selanjutnya.